Intro Beer at home Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang 10 Januari 2021 Pesta Pembaptisan Tuhan Hai teman-teman, yuk kita berkegiatan bersama Semangat ya Mari kita awali dengan doa pembuka Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus, Amin Terima kasih Tuhan atas rahmat dan berkat Yang senantiasa kau berikan sepanjang kehidupan kami Bimbinglah kami dalam kegiatan hari ini Agar kami dapat memahami pengajaran firmanmu, Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rokudus Seperti pada pemulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus, Amin Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Markus Bab 1 ayat 7 sampai dengan 11 Inilah yang diberitakannya Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku Membungkup dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nasaret di tanah Galilea Dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pada saat ia keluar dari air Ia melihat langit terkoyak Dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya Lalu terdengarlah suara dari surga Engkaulah anakku yang kukasihi Kepadamulah aku berkenan Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Yohanes pembaptis diutus oleh Allah Untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Ia menyerukan pertobatan dan membaptis orang banyak Agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka Yesus dibaptis oleh Yohanes pembaptis di sungai Yordan Yesus dibaptis bukan karena berdosa Tetapi Yesus hendak menyamakan dirinya dengan manusia Kecuali dalam hal dosa Ketika dibaptis Yesus dinyatakan sebagai anak Allah Dengan menerima baptisan Seseorang menyatakan diri ingin menjadi anak Allah Dosanya diampuni Namun agar memperoleh keselamatan Seseorang yang telah dibaptis Harus mengubah cara hidupnya Ia harus hidup baik Menjauhkan diri dari perbuatan dosa Agar selamat Kita harus mengikuti teladan Yesus Ia adalah jalan menuju kebenaran Untuk memperoleh kehidupan kekal Seorang anak dibawa oleh orang tuanya ke gereja untuk dibaptis Karena orang tua ingin anaknya selamat Namun agar memperoleh keselamatan yang diharapkan Anak itu harus hidup baik dan berkenan di hadapan Allah Ketika dibaptis Biasanya seseorang menggunakan nama baptis Yang diambil dari nama santa atau santo Yang hidupnya dapat dijadikan teladan Sehingga orang yang dibaptis Hidupnya semakin dekat dengan Yesus Selain itu Santa atau santo pelindung juga akan mendoakannya Bila teman-teman sudah dibaptis Apakah kalian sudah hidup menurut teladan Yesus? Ayo Coba kalian renungkan Perjalanan hidup kalian selama ini Teman-teman Mari kita membangun niat Katakan pada dirimu sendiri Aku akan hidup lebih baik lagi Seturut teladan Yesus Ingat-ingat ya niatmu ini Supaya kamu lebih semangat Untuk hidup lebih baik hari demi hari Aktivitas kita hari ini Buatlah tulisan tentang riwayat hidup santa atau santo Yang digunakan sebagai nama baptismu Teladan hidup seperti apa Yang hendak kalian teladani dari santa atau santo pelindungmu Kirimkan hasil karyamu via email Ke binaiman santogabriel at gmail.com Teman-teman Agar kita tambah semangat Yuk kita bernyanyi bersama Hatiku bernyanyi untuk raja sekolah raja Sembala dan pujilah raja Sembala dan pujilah raja Sembala dan pujilah raja Raja sekolah raja Dialah raja Dialah Tuhan Nampaknya Yesus 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 Oh Dialah raja Aku anak raja Kau anak raja Kita semua anak raja Aku anak raja Menau anak raja Kita semua anak raja Haleluya puji Tuhan Haleluya puji Tuhan Haleluya puji Tuhan Haleluya Haleluya puji Tuhan Haleluya puji Tuhan Haleluya puji Tuhan Haleluya Teman-teman, mari kita berdoa penutup. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Maha Baik, kami bersyukur untuk sukacita kebersamaan dalam kegiatan hari ini. Kami mohon tuntunanmu agar mampu meneladani cara hidup santa atau santo pelindung kami yang seturut teladan yang kau berikan. Semoga kami dapat bersikap hidup baik di dalam keluarga dan perjumpaan kami dengan sesama. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampun yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Teman-teman, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Rajinlah berdoa dan membaca Kitab Suci. Terus sehat, semangat, dan bahagia. Patuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.